Mari kita lanjutkan, oke, anda jangan lupa untuk menyimpan karya anda, tekan Ctrl S, kemudian anda akan ditanyakan ini ya, dokumen namenya, saya akan beri nama Ubaya Connect, oke, kemudian anda diminta untuk menyimpan di mana, mau di cloud atau di komputer ya, saya akan simpan di dalam komputer, di sini select folder, oke, tekan save, nah, Ubaya Connect. Sekarang kita lanjutkan dengan pembuatan halaman Home atau dashboard awalnya, dan duplicate lagi onboarding ini, oke, kita rename menjadi halaman Home, di sini saya akan beri nama Feature Projects, oke, isinya saya delete semua, oke, kenapa diberi nama Feature Projects? Nah, anda akan lihat sebentar lagi, untuk halaman ini saya perlu template lagi, saya buka wires mobile kembali, kemudian saya akan cari-cari-cari-cari status bar, saya mau mencari status bar, atau menu utama, menu atas yang pas, ya, oke, saya akan comot yang ini teman-teman, oke, ini saya akan block, hanya atasnya saja, ctrl-c, kembali ke Ubaya Connect, anda klik Feature Projects-nya, anda ctrl-v, oke, pastikan tidak ada komponen yang terlink, ini tergroup, teman-teman, anda bisa ungroup, supaya anda bisa select icon menu home, ini menu tersembunyi ya, kalau diklik nanti muncul menu dari samping, ini adalah search icon, oke, Oke, untuk judulnya saya double-click, saya ganti dengan Feature Projects, oke, Feature Projects ini menampilkan projek-projek yang difiturkan, sehingga orang-orang bisa, audiens bisa lihat, ya, bisa melakukan pendanaan pada projek tersebut, oke, untuk ini saya, untuk memacang projek-projek yang ada, saya akan menggunakan card, ya, UI card, yang paling umum, UI yang paling umum, oke, Oke, kembali lagi ke wires, saya mau cari card, tampilan card, oke, kemungkinan ada di sini, teman-teman, ini ada card, sebenarnya, saya cari dulu yang, yang bagus, Oke, ya, oke, nah, ini dia, ini aja deh, ini dia, nah, ini card saya, saya akan lakukan Ctrl-C, copy, buka di sini, kembali ke Feature Project, oh ya, ini bagian news ya, Ada di newsfeed yang nomor 10, Anda bebas pakai yang mana, terserah, oke, Ctrl-V di sini, pastikan posisinya seperti ini, ada agak ke atas, supaya kelihatan berdimensi, nah, kita akan mengedit sedikit card-nya, yang pasti, ini adalah gambar, image, ya, di mana kita bisa lihat karyanya secara visual, Projek proposal yang, projek yang dipropos, berbentuk gambar di sini, oke, kemudian di bagian bawah ini, sama seperti Kickstarter, Indiegogo, kita mau menampilkan progress bar, sejauh mana, projek ini berhasil, atau kurang betul dana berapa lagi, projek ini terpenuhi, oke, Anda lakukan kanan ungroup, kemudian Anda hapus, delete, isinya saya, oke, delete, nah, saya mau kasih progress bar, progress bar, saya akan comok di sini, nah, di sini ada progress bar, Ctrl-C, saya pindah lagi ke sini, Ctrl-V, nah, oke, saya akan berubah warnanya, yang ini menjadi biru muda, nah, supaya kelihatan, geser ke atas dikit, oke, kalau Anda amati, ini putih dengan background kurang kontras, atau tidak kontras sama sekali, saya akan akali dengan memberikan yang namanya shadow, ya, supaya cardnya ini ada shadow-nya, untuk ini Anda lihat, sebenarnya cardnya seperti ini, kan, nah, kita akan kasih shadow, cuman, kita tidak bisa melakukannya di sini, karena ini cardnya ternyata terpisah, satu sama lain, oke, mungkin, saya akan akali dengan cara menaikkan ini ke atas, seperti ini, tapi, saya send backward, nah, seperti ini, sehingga, otak yang besar ini melingkupi seluruh area, sehingga, kalau Anda double-click, otak ini, ini soalnya di-group ya, Anda double-click, maka Anda bisa memasukkan shadow, ya, seperti itu, ada shadow, kalau kurang, dirasa kurang, shadow-nya kurang terang, Anda bisa atur-atur, eh, ininya, transparansi shadow-nya, Anda naikkan, seperti ini, ya, silakan diatur-atur sendiri beberapa settingan, ya, dari shadow cardnya ini, lalu, saya mau menampilkan tiga informasi, berapa juta terkumpul, berapa yang sudah mendanai, dan, apa namanya, yang sebelah kanan ini menunjukkan kurang berapa hari lagi, projectnya terakhir, oke, saya kecil, nah, seperti ini, oke, ini progress barang, oke, saya ambil text, saya beli 15 juta, oke, font-nya, menggunakan area, oke, saya akan, pikirkan font dulu, ya, pokoknya, wireframe tujuannya, supaya orang tahu dulu, apa yang akan Anda kerjakan, 15 juta, saya mau pakai yang 0, 0, seperti ini, tapi, secara, tampilan, nggak susah dibaca, sehingga saya akan ganti menjadi, 15 juta, even, even, nggak pas, 15 juta, tapi kita lakukan pembulatan, oke, kemudian, untuk ukuran font, di sini saya ganti dulu, ini menjadi boot, font-nya, diarin 20, kemudian, saya akan, lakukan, copy, di bawahnya, ini saya ganti regular, ini saya ganti menjadi, 15, 15 juta, dari, 35 juta, oke, kurang kecil, teman-teman, artinya apa, kebutuhan, ternanya, 15 juta, dari 35 juta, oke, itu berapa persen, kayaknya, progress bernya salah, tapi, no problem, oke, ini hanya protet, Anda duplicate, ke tengah, duplicate lagi, ke, kanan, seperti ini, dan, 2235 pendana, pendana, artinya, yang, yang, memberikan dana, untuk projek ini, oke, kemudian ini, adalah, kurang berapa hari lagi, 11 hari, 11 hari lagi, berakhir, nah, seperti ini, 11 hari lagi, berakhir, artinya, projek ini, sisa 11 hari lagi, terkumpul 15 juta, pendananya, adalah, 2000 orang, apakah Anda, mau nge-back projek ini, Anda bisa, mengklik, card ini, kemudian, kita masuk ke halaman, detail projek, ada satu lagi, yang kurang, teman-teman, yakni, nama, projeknya, saya akan turunkan sedikit, untuk memberikan ruang, agar saya bisa, menuliskan nama projek, di sini, saya akan, tuliskan, ada cara, ada dua cara, untuk menuliskan teks, menggunakan teks tool, yang pertama adalah, mengklik, kemudian Anda ketik, seperti ini, namanya, disebut, point text tool, nah, Anda bisa tarik, turun, untuk membesarkan teksnya, cara yang kedua adalah, Anda membuat kotak, seperti ini, di kotak I, kemudian Anda ketik, maka, apapun yang Anda ketik, di sini, akan otomatis, ada di dalam kotak tersebut, contoh, kalau Anda resize, seperti ini, nah, otomatis, tanda ini artinya, menunjukkan bahwa, ada, text yang hidden, oke, saya akan menggunakan, text biasa, seperti ini, saya klik di tengah, kemudian saya klik, Surabaya, virtual, museum, projectnya itu ya, block, ganti, 20, right, board lagi-lagi, board, kemudian, saya pastikan, dia di tengah, seperti ini, nah, Surabaya, virtual, museum, oke, di sini, bisa berupa, film, video, ataupun gambar, oke, untuk wireframe prototype, Anda tidak perlu, memasukkan gambar, ya, tidak usah, karena, bisa mempengaruhi penilaian orang, terhadap prototype Anda, jadi, biarkan kosongan, kalaupun Anda, ingin mengindikasikan, bahwa ini berupa gambar, sebaiknya Anda, menaruh yang namanya, icon, ke dalam gambar ini, oke, untuk mencari icon, ada banyak cara, teman-teman, Anda bisa, buka, ya, namanya, slideicon.com, kemudian, Anda bisa cari gambar, yang Anda inginkan, misalkan, saya mau cari gambar image, oke, kemudian, ada banyak image, di sini, kalau Anda mau mendownload, pastikan Anda mendownload yang SVG, kayaknya Anda harus login dulu, membuat account di sini, dan, supaya bisa kita ubah warnanya, Anda harus pakai SVG, jangan pakai PNG, oke, SVG adalah scalable vector graphics, kita bisa ubah-ubah, edit-edit warnanya, jangan lupa, kalau Anda mau menggunakan icon, yang ada di flat icon, Anda harus mengkontribusi, atau memberikan kontribusi, pada si pembuat icon, dengan menyebutkannya, menyebutkan autornya, oke, alternatif lain adalah, kita bisa manfaatkan, plug-in, yang ada di, XT, caranya bagaimana, untuk menggunakan plug-in, Anda lihat di bawah sini, ada, tiga icon kecil, yang, yang ini, namanya icon asset, untuk menampilkan, berbagai macam aset, ya, aset karakter, komponen, color, color, nya adalah aset juga, kemudian, di bawahnya adalah, artboard, artboard yang ada, di project Anda, nah, yang di bagian bawah, adalah plug-ins, oke, plug-in, tampilannya, saya sudah punya, beberapa plug-in, yang sudah terinstall, untuk menambahkan plug-ins, baru Anda klik tombol plus, tombol plus ini, digunakan untuk mencari plug-in, yang Anda inginkan, ya, Anda bisa search, beberapa plug-in, yang keren, satu yang wajib Anda install, adalah, icons for design, ini Anda bisa install, saya juga pakai, lorem ipsam, Anda install, ue faces, Anda install juga, ya, jadi, setelah beres di install, maka plug-innya akan muncul di sini, nah, plug-in ini, memberikan fitur tambahan, kepada Adobe XD Anda, sehingga Adobe XD Anda, lebih, bisa berfungsi, lebih baik lagi, dengan berbagai macam fiturnya, contoh ya, icon for design, di sini saya mau, menambahkan icon, secara cepat, yakni icon gambar, Anda bisa search, lalu Anda bisa lihat, beberapa icon, yang bisa dipakai, tinggal di klik saja, nah, ups, maaf, kenapa dilatakan di onboarding, saya aktifkan dulu, feature project, klik image, nah, sehingga Anda dapatkan icon tersebut, yang tentu saja, ini adalah SVG, Anda bisa, atur, vertexnya, tapi saya tidak lakukan itu ya, saya hanya ingin merupakan warnanya, jadi, seperti ini, nah, seperti itu, oke, itulah gunanya plug-in, Anda bisa menambahkan fitur tambahan, pada Adobe XD Anda, oke, nah, sekarang, kembali lagi ke card kita, saya sudah puas dengan model kartu ini, mungkin saya akan, bikin linknya dulu, teman-teman, dari, sini, kita tarik semangnya, ke halaman ini, dan kita buat, agar, semua tombol skip, yang ini, mengarah, ke, feature projects, ini juga sama, mengarah ke, feature projects, saya rasa, di halaman akhir, harusnya tidak ada tombol skip, delete aja ya, delete, nah, seperti ini, semuanya mengarah, saya akan coba, testing dulu, man-man, play, skip, nah, lari ke, halaman feature projects, tentu saja, halaman feature projects ini, punya banyak card, yang ditampilkan ke bawah, ada, Surabaya Virtual Museum, ada project B, project C, dan seterusnya, oke, sehingga, di sini, saya akan, melakukan, salah satu fitur kerennya, salah satu fitur kerennya, yang ada di Adobe XD, oke, apa itu, mari kita perhatikan, pertama-tama, saya akan block, seluruh, card ini, saya lakukan grouping, control K, sehingga dia jadi satu group, kemudian, saya mau duplicate, berkali-kali, mungkin Anda, lakukan cara seperti ini, duplicate, duplicate seperti ini, nah, itu tidak apa-apa, tidak masalah, cuma, ada satu cara yang lebih cepat, yakni, Anda klik dulu, grupnya, fitur yang namanya, repeat grid, oke, apa itu repeat grid, kita coba saja, Anda klik repeat grid, lalu akan muncul, apa namanya, pegangan hijau, di kiri dan, di kanan dan di bawah, kalau Anda tarik ke bawah, maka, cardnya akan diduplicate, berkali-kali, berkali-kali, sampai ke bawah, nah, seperti ini, demikian juga, kalau Anda, deser ke kanan, dia akan diduplicate ke kanan, oke, berfungsi untuk membuat website, nah, sekarang saya punya, card yang duplicate ini, Anda bisa atur jarak, antar cardnya, bisa juga atur jarak, antar card, satu dengan yang lain, oke, seperti ini, nah, kemudian, artboardnya saya besarin, ya, supaya saya bisa melihat, the rest of, cards, seperti ini, nah, jadi Anda lihat, artboard feature project saya, ukurannya lebih besar daripada yang lain, tapi, lihat, walaupun ukurannya lebih besar, Anda akan lihat, di sini adalah, above the footnya, ini bisa digeser-geser, tapi, biarin saja, seperti ini, artinya apa, ketika halaman feature project di load, maka yang tampil di layar, hanya sampai sebatas ini, artinya, di bawah, line above the foot ini, tampilannya tersembunyi, Anda harus melakukan scrolling, baru bisa melihat, tampilan di bawahnya, oke, mari kita testing, feature projectnya, ini saya play, Anda lihat, nah, terhidden ya, card-card yang di bawahnya, Anda harus melakukan scrolling, supaya bisa melihat, card-card yang ada di bagian bawahnya, oke, inilah, halaman feature project kita, Anda belajar, caranya, melakukan di bitgrid, Anda belajar caranya, menambahkan plugin, dan menambahkan icon, sekarang, kita akan coba, membuat halaman, detail project, yakni apabila, card ini di klik, maka, muncul, detail projectnya, di halaman selanjutnya, oke, selamat menikmati